Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kesadaran Indonesia Sahabat-sahabat nakhoi Apa kabar hari ini Saya doakan Anda dalam keadaan sehat Doa al-afiat, bahagia tanpa syarat Dan sukses Di atas rata-rata Hari ini saya sedang Memegang buku berjudul One Minute World Satu Menit Yang Mengubah Nasib Diterbitkan oleh Dramedia Busaka Utama Tahun 2019 Dan buku ini Dilaunching pertama kali di Hong Kong Pada saat saya pertama kali datang ke Hong Kong Melaunching buku One Minute World Dan tahukah Anda teman-teman One Minute World ini adalah Opening pembukaan Dari training Seven World Yang diadakan setiap bulan Secara virtual Sebelum kita masuki Seven World Peserta akan dikenalkan dengan One Minute World Bagaimana satu menit Yang membuat seseorang ini menemukan Transformasi diri Menjadi manusia di atas rata-rata Saya percaya bahwa Manusia di atas rata-rata adalah orang-orang yang telah memiliki One Minute World Satu menit Yang mengubah Nasibnya di masa depan Setiap orang-orang hebat Orang-orang sukses Dia memiliki One Minute World Sesuatu yang membuat batinnya terdorong untuk bergerak Dan tidak hanya sebatas menjadi manusia rata-rata Namun menjadi manusia di atas rata-rata Dan buat Anda yang akan bergabung dalam pelatihan Seven World Sebuah Good News Sebuah kabar baik Bahwa Anda juga akan langsung Feel Training bersama dengan saya dan tim Dan juga para alumni Termasuk dalam materi One Minute World Mari kita kupas dari halaman paling depan Di buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pusaka Utama ini Kalimat paling awal adalah Nah kenapa Seven World Karena buku Seven World Ini adalah buku yang pertama kali Ditulis oleh saya Dan itu bestseller Sehingga kalimatnya oleh Gramedia adalah Penulis bestseller The Seven World Artinya orang akan teringat kembali dengan Buku awal Yaitu Seven World Buku yang pertama ya Kemudian penutur kesadaran Indonesia Lebih dari 10 tahun Saya dan manajemen membangun brand Identifikasinya Brandingnya adalah Kesadaran atau awareness Dari mulai lembaganya rumah kesadaran PT-nya PT Kesadaran Indonesia Kemudian ya Buku-buku saya juga awareness Semua berbau dengan awareness 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 ya Dan akhirnya media membuat detail Bahwa saya adalah penutur kesadaran Indonesia Akhirnya kita Cantumkan di dalam buku ini Dan one minute awareness Satu menit yang mengubah nasib Satu menit yang mengubah nasib Ternyata nasib itu Diubah tidak butuh berapa jam Tapi hanya butuh satu menit Satu menit yang betul-betul mengubah nasib Mungkin Anda pernah mengetuk sebuah Paku ya di tembok Tok Tok Betul ya Berkali-kali Tapi ada satu tok Yang sekali tok saja Anda langsung nancep Langsung masuk paku tersebut Itu yang kemudian disebut sebagai One minute awareness Satu ketukan Tapi bisa menusuk Begitu tajam Begitu dalam Ke dalam kehidupan kita Dan membuat kita Kemudian memutuskan bahwa Saya Enggak mau Biasa-biasa Saya enggak mau Menyerah Saya enggak mau Seperti dulu Saya mau berubah Menjadi yang terbaik Itu adalah Ketukan Atau pukulan Yang membuat dia menemukan One minute awareness Ada yang menarik disini Setelah judul besar Nasib bisa dirubah dalam satu menit Tentu saja Yang dimaksud adalah Sesuatu yang menggerakkan Seseorang Untuk Memilih The power of choice Jadi Disebut satu menit ini adalah Sebuah keinginan Sebuah kemauan Sebuah kesungguhan Dari seseorang Yang kemudian Orang ini memiliki Betul Gairah Atau semangat Bagaimana dia Melompat Bagaimana dia Memilih menjadi yang terbaik Misalnya adalah Seorang Ini contoh ya Ada seorang Bapak Yang selama hidupnya Dia begitu cuek Begitu Kurang peduli Kepada anaknya Kemudian Tiba-tiba Dia Bawa motor metiknya Ke bom bensin Dan dia lupa Mematikan motor metiknya ini Dia turun Isi bensin Ya Mau ambil kunci Ternyata Anak perempuannya Dia Gas Motor itu Dan terguling-guling lah Motor tersebut Dan luka parah lah Anak ini Anak ini harus dirawan Di rumah sakit Di perban Ada juga tulang yang Rusak Atau patah Dan sebagainya Dan sang ayah ini Menyesal Senyesal Nyesalnya gitu Betul-betul menyesal Betul-betul Ingin Toba Ingin kapok Dan dia datang kepada Anak ini bahwa Ayah nyesal nak Ayah minta maaf nak Ayah selama ini Kurang sayang sama kamu Ayah selama ini Kurang peduli sama kamu Ayah selama ini Nggak ada waktu buat kamu Ayah selama ini Selalu banyak alasan buat kamu Dan dia ungkap Semua itu Semuanya itu Dia ungkap Ya Nah Peristiwa ini Disebut sebagai One minute awareness Satu peristiwa Yang membuat seseorang Akhirnya berkomitmen Dan dia memilih Untuk menjadi Pribadi yang Berubah total Dan sejak itu Saya yakin Bapak ini akan Menemukan Satu menit Yang mengubah nasibnya Menjadi seorang ayah Yang di atas Rata-rata Teman-teman yang great Jangan lupa Anda boleh mendiki buku ini Di Gramedia Atau di Nakosenter Silahkan hubungi Di 08-78-78-28-9001 Atau juga Anda bisa email Di nakosenter At gmail.com Kita akan bertemu Di bedah buku Buku-buku saya Selain One minute awareness Saya Nakoy Jangan lupa Instagram Nakoy TikTok Coach Nakoy Twitter Nakoy Bertemu dengan saya Bitranshuman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh